Terima kasih Bersama-sama bersatu dalam doa Bapak dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kami mau siapkan hati kami Untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Urapi hambamu Bidah bibir perkataannya diurapi dari surga Kata kalimat yang keluar Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan Hamba berdoa Siapa mau menyaksikan acara ini Mereka diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Sama-sama kita akan membahas kebenaran firman Tuhan Hari ini kita akan mempelajari Mengenai the biggest challenge Ketika kita memikul salib Atau tantangan terbesar Ketika kita memikul salib Ada banyak orang bertanya Apa sih tantangan terbesar Dalam mengikuti Yesus Ada banyak diantara kita Yang gak ngerti Bagaimana kita harus Memikul salib sebenarnya Dan apa yang Tuhan inginkan Ketika kita memikul salib Firman Allah mengatakan Dengan sangat tegas Saudara Kita sama-sama buka firman Allah Matius 16 24-25 Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau Mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikuti aku Karena barang siapa Menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tapi barang siapa Kehilangan nyawanya karena aku Ia akan memperolehnya Ayat ini banyak membuat Orang Kristen Gentar Takut Bahkan banyak membuat Orang Kristen mundur Dari ikut melayani Tuhan Karena mereka berpikir Bahwa berat sekali Karena banyak orang Tidak menyadari Bahwa Yesus Tidak pernah berjanji Bahwa mengikuti dia Hidupmu akan Nyaman Baik-baik saja Dan tidak akan ada Tandangan Banyak orang berpikir Ikuti Yesus Akan tiba-tiba Rejeki bertambah Karir naik Tambah kaya Tambah ini Tambah ini Saya percaya Tuhan Bisa berikan kekayaan Saya percaya ikut Tuhan Ujungnya pasti enak Tapi saya percaya ikut Tuhan Tidak mungkin nyaman Karena kita nyaman Dengan kedagingan kita Tapi Tuhan Tidak mau kita Ikut dalam kedagingan kita Dia memberikan syarat Yang tidak mudah Apa syaratnya? Menyangkal diri Dan memikul saling Ada orang yang setengah-setengah Dalam mengikuti Kristus Tapi ada juga orang Yang rela memikul salingnya Dengan sepenuh jiwa Berikut beberapa Pengertian Atau beberapa hal Yang kita bisa pahami Dalam Matthew 19 16 26 Ada seorang kaya Yang datang kepada Yesus Dan bertanya Bagaimana Apa yang harus saya lakukan Supaya saya dapat Beroleh hidup yang kekal Yesus bertanya kepadanya Sudahkah kau mengikuti Perintah Allah Dan dia berkata Dalam Matthew 19 1 ke 20 Dan Jangan membunuh Jangan mencuri Dan sebagainya Lalu Yesus berkata Ada satu yang kurang Kalau engkau hendak sempurna Dalam Matthew 19 1 Jika engkau hendak sempurna Pergilah Jualah segala milikmu Berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau Akan beroleh harta Di surga Kemudian Datanglah kemari Dan ikutlah aku Hidup orang muda ini Bisa dibilang Hampir sempurna Kaya Takut akan Tuhan Bahkan Yesus pun Tidak menyanggap perkataannya Artinya memang Orang tersebut Pengen menjadi sempurna Dan sebenarnya Orang yang baik Tapi Yesus Sedang memberikan dia Sebuah tantangan Untuk membebaskan diri Dari sebuah cinta Yang paling berbahaya Yaitu cinta Akan uang Ketika orang muda itu Mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyaklah Hartanya Matius 19 22 Tantangan terbesar Dalam memikul salib Yang pertama Adalah Menarik Garis Batas Kita akan bilang Oke Aku akan mengikuti Jesus Aku akan pikul salib Tapi cuma sampai disini Oke Gua akan jadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Tapi jangan minta gua pelayanan Oke Gua akan jadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Tapi jangan bilang gua Untuk suruh berhenti Ngerokok Oke Gua akan jadi Cinta Yesus Sungguh-sungguh Tapi please Jangan minta gua Untuk melakukan Yang ini Yang itu Yang itu Taat sih Tapi pilih-pilih Taatnya tuh Pilih-pilih Fiman Allah berkata Barang siapa Melakukan yang satu Mengabaikan perintah yang lain Ia bersalah Atau berdosa Terhadap seluruhnya Banyak orang Kristen Ayat yang mengandung Kata-kata berkat Iy ayat gua banget nih Naik bukan turun Iy ayat gua banget nih Oh semua harta orang Pas disimpan Untuk belikan kepada orang-orang Benar Iy Ini ayat gua nih Apa yang dikejarkan Tanganmu akan berhasil Iy ayat gua banget nih Tapi ketika dibilang Dakhla dirimu Berilah dirimu Untuk bertobat Dan didamaikan oleh Allah Kita bilang jangan Ampuni sesamamu Aduh tapi dia jahat banget Sama saya Orang Kristen tantangan terbesar Dalam dunia kekristenan Dalam memikul salib Adalah menarik Garis Batas Kita mau ikut Tuhan Kita mau pikul salib Tapi ada batasnya Banyak orang-orang gede Orang-orang besar Sebenarnya mau terima Yesus Tapi karena Harta Kedudukan Jabatan Mereka bilang Nanti deh Ada banyak pejabat-pejabat Sebenarnya cinta Tuhan Tapi karena Masih menjabat Takut kehilangan jabatan Nanti deh Ada banyak orang-orang Anak muda Yang saya tahu Dalam hatinya cinta Tuhan Tapi karena Kalau terlalu radikal Ikut Tuhan Nanti teman-temannya Nggak ada Hari ini Apa yang membatasi Saudara Dalam mengikuti Yesus Hal nyaman apa Yang saudara Nggak mau lepaskan Untuk total Mengikuti Yesus Berdoa lah hari ini Minta agar Allah Memampukan saudara Agar saudara lebih bijak Dan rela Melepaskan Apa yang menjauhkan kita Dari Kristus Jika perlu Saudara meminta Pertolongan Teman-teman Ruhani saudara Untuk saudara dapat Melepaskan Rasul palus mengatakan Demikian Apa yang dulu Kuanggap Keuntungan Namun sekarang Kuanggap rugi Dibanding pengenalan Kristus Yesus Tuhan Tentangan terbesar Yang kedua Ketika saudara Dan saya Dalam memikul salim Adalah Mati Bagi diri kita sendiri Dalam kisah Rasul 6 18-15 Kisah Rasul 7 51-56 Ada seorang Murid Yesus Namanya Stefanus Dia adalah orang Yang terlebih dari Tujuh orang Yang dipilih untuk Melayani orang miskin Kisah Rasul 6 Yang kelima Yang menjadi Martir pertama Yang menunjukkan Bahwa Stefanus Orang yang Menyangkal dirinya Memikul salibnya Mengikut Yesus Bahkan mati Sampai Mati Sampai Membelah Kristus Dan Stefanus Yang penuh dengan Karunia dan kuasa Mengadakan Muzijat-muzijat Dan tanda-tanda Di antara orang banyak Tapi tampilnya Beberapa orang Dari jemaat Yahudi Yang disebut Jemaat Libertini Anggota-anggota Jemaat itu adalah Orang-orang yang Dari Kireni dan Alexandria Bersama-sama Dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia Dan dari Asia Orang-orang itu Bersoal jawab Dengan Stefanus Kita tahu endingnya Dari kerjaan tersebut Stefanus dilempar batu Dirajam sampai mati Ketika orang Mengikul salib Ketika saudara Dan saya Mengikuti Yesus Mungkin akan ada Orang yang gak senang Akan ada orang Yang akan cari Gara-gara Sama saudara Atau bahkan Mungkin akan ada Orang yang berusaha Untuk mempermalukan Saudara Tetapi hal tersebut Dia alami oleh Stefanus Dia berkomfortasi Dengan orang Yahudi Dia berani Bersoal jawab Dengan mereka Bahkan dia bersaksi Di depan makamah agama Dia tidak malu Terhadap Tuhan Mati terhadap diri sendiri Menyalipkan diri sendiri Itu yang paling sulit Menyalipkan Melihat kesalahan Orang lain Gampang Menghakimi Orang lain Gampang Tapi menghakimi Mengkritisi Diri sendiri Gak pernah mudah Tantangan terbesar Musuh terbesar Orang percaya Bukan iblis Tapi kerelahan Hati kita Untuk ikut Yesus Meninggalkan ego kita Dan membiarkan Mimpi kita mati Biar mimpi Tuhan Hidup dalam hidup kita Bagikan kabar Baikin kepada orang-orang Di sekitar saudara Tantangan terbesar Dalam mimpi Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan murapa Kuasa rohmu Ku dibaharui Selalu Jadikanku Jadikanku Allah Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuk pasturuh Kehendapmu Pakailah sesuai Sesuai rencanamu Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam 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 Segenap Jauanku Memuliakan Namamu Mari bawa hatimu yang selamat Tuhan Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Senap Jalanku Jalanku Pemuliakan Pemuliakan Namamu Ku Mau Sepertimu Yesus Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Segenap Segenap Jalanku Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Ulang Tentu Where Well agricultural